ya oke teman-teman kembali lagi di ToraTV oke kali ini kita ada di sekitaran gelodok ya kita main-main kesini nih kalau kesana tuh kawasan gelodok pancoran ya kalau ini gue mau lihat nih gelodok lama nih pasang gelodok lama yang ada di pinggiran sih katanya ini udah mau kosong gitu ya jadi ya riwayatmu kini gitu ya dan ini memang gelodok lama yang jual-jual elektronik gitu ya mungkin sebagian ada yang pindah ke sana ke harko ada sebagian juga kesini nih ini nih apa namanya nih ke pasar jaya nih jadi kita coba ya main kesana dan ini pasar gelodok ini memang ya penuh dengan sejarah juga ya karena pasar yang pertama kali juga yang ada di kota ini nih yang menjual barang-barang elektronik gitu ya oke kita jalan ya teman-teman dan memang banyak banget sesuatu disini teman-teman yang mulai dari dulu nih ya dulu tuh banyaknya disini ada yang jual-jual film disitu tuh film-film ya begitulah nah nanti kita coba cek ya disitu ya apakah masih ada apakah masih menjual atau enggak ini juga ada masih ada nih ojek sepeda pak pak ini ojek sepeda ya pak waduh ini apa masih ada pak apa ojek sepedanya masih oh wah ini pakai pakai sepeda apa pak ini pak ponix ini yang sepeda zaman dulu ya pak pak ini kalau sekali narik berapa sih pak oh gitu ya pak ya wah ini bagus banget ya sepedanya ya teman-teman ya 2 bolo 2 bolo ya pak ya jadi oh dia pakai ini ya jok jok ya Pak Anto dengan Pak Anto ya berarti apa tiap hari ngetem disini pak oh iya 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 oh iya iya oh itu ya teman-teman ya jadi kalau mau ke kota jangan lupa naik sepeda ojek apa ojek sepeda ya pak namanya pak ya oke siap pak apa terima kasih banyak ya pak ya makasih banyak ya pokoknya pak sehat selalu ya oke ya oke teman-teman kita ke arah sana tuh arah sana kita lihat oke kita ke arah ke arah sana ya yuk jadi memang gedung ini teman-teman ini adalah gedung yang jual-jual elektronik ini dalamnya ini tapi apa sekarang udah pada pindah ke gedung harko ya sana ya nanti coba kita naik ke dalam ya mungkin apa di atas sana bisa disini nah disini teman-teman disini nih banyak film-film ya begitulah ya kalau mau kesini ya kalau mau kesini kalau masuk ke dalam teman-teman lihat sini ya mau nyari apa situ bisa kesini naik bisa ya oke oke banyak toko oke makasih ya nah jadi teman-teman jadi kita naik ke atas ya coba ya nah ini nih dulunya nih banyak nih film-film gitu ya jadi ya nanti kalau mau kesini tanya-tanya aja gitu kita lihat situasi pasar gelodok yang lama ya pasar gelodok lama teman-teman masih ada sebagian disini CCTV HT ya barang-barang elektronik disini masih meskipun meskipun sebagian ada yang meskipun sebagian ada yang tutup gitu ya nah jadi kalian mau servis-servis disini juga masih ada gitu loh ya karena soalnya yang jualan disini sebagian udah pada pindah gitu ya PS-PS kalau disini emang sih kebanyakan kayak PS-PS gitu ya tuh yang mau servis PS juga disini bisa nah barang-barang elektronik juga ini sebagian udah pada pindah ya udah pada pindah ke Harko sama di Pasar Jaya ya tapi Simba masih apa masih bertahan disini disini kita toko lama toko lama oh gitu ya oh iya iya oke tapi masih masih berjualan ya disini ya disini untuk itu berjualan tapi gak lebih lama lagi di Harko oh di Harko ya oke Simba ini jualan apa nih audio ya audio speaker ya oke apa nama tokonya Jaya Karya Audio nah itu teman-teman ya yang mau cari audio audio cari ke Karya Jaya ya ini nomor HP-nya bener betul nah ini teman-teman tuh ya nah itu ya jadi kalian yang ada di luar daerah bisa oh bisa pengiriman kan nah itu ya teman-teman ya mau pemasangan di luar tuh nah itu tadi udah ada apa WA-nya ya ini ya pas sekali lagi jadi mau pemasangan mau pengiriman bisa ya oke mbak terima kasih ya mbak semoga apa berkah ya thank you nah memang disini nih temennya kan barang-barang apa elektronik ya PS-PS tapi bagus sih masih ada bisa jalan-jalan kesini oh itu tuh PS banyak banget PS disini loh udah jalan lagi sini tuh PS ini banyak nah memang ini pasar 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 gelodok lama ini memang apa ya karena ada hardcore gitu ya jadi sudah pada pindah ke tempat yang baru tapi yang jelas masih sih ada sebagian ya temen-temen yang berjualan disini yang jual audio-audio gitu ya yang jual TV atau PS juga ya disini banyak yang jual disini tapi sih memang apa terutama nih di pasar di pasar lama di gelodok ini PS-PS gitu ya ya PS ya PS apa PlayStation gitu ya jadi banyak yang jual-jual disini sama servis-servisnya juga gitu loh servis-servisnya tuh yang PS pertama sama PS PS baru PS 5 tuh yang segini aja sih oke temen-temen oke temen-temen kita turun lagi kita udah lihat ya situasi gelodok lama disini jadi gimbalnya buat gimbalnya cakep nih gimbalnya waduh semoga ada rezeki bisa beli nah ini PS-PS disini ya oke temen-temen cuman hanya segini aja nih dan kita keluar lagi nah liat nih ya tuh udah udah ditutup nih tangganya aja udah gak ini lagi mungkin mungkin lama-kelamaan juga nanti yang disini pindah ke sana tuh Harko ya nah jadi di Harko di gedung baru juga banyak gitu ya oke temen-temen jadi kita hanya melihat aja situasi ya situasi dari pasar gelodok lama ini jadi ya itulah tadi apa situasinya oke yuk kita turun lagi nah jadi kita lihat ya Harko yang gedung baru itu ya yang ada di yang ada di belakang sini tuh tuh yang ada depan sini oke nah jadi temen-temen ini Harko yang gedung yang gedung apa yang gedung baru ya tuh jadi kalau mau cari elektronik dan lain sebagainya di Harko Harko gelodok ya jadi ini gedung barunya ya tuh dan gedung lamanya dulu yang pertama kali adalah disini pasar gelodok disini ya gitu oke temen-temen inilah di sekitaran kota ya di sekitaran gelodok ya jadi ya beginilah pas situasinya rame oke temen-temen thank you udah nonton Tora TV jangan lupa like and subscribe dan pantau terus Tora TV ya temen-temen oke yuk terima kasih terima kasih Terima kasih.